Halo Mam, Assalamualaikum, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini, ditonton sampai habis ya Mam ya. Oh iya Mam, ini sebenarnya lanjutan video aku sebelumnya. Nah, ini tuh pas kemarin aku upload video, ini masih di hari yang sama ya Mam ya video ini tuh. Mam aku ini dateng ya Mam ya sekitar jam berapa ya setengah sembilan gitu, terus ini Hanan minta main disini. Nah itu Mam aku disitu, ada di apa sih itu namanya pohon-pohon apa namanya, turi ya Mam ya. Apa ya namanya aku kurang paham juga ya, yang terus Hanan main disini. Ini enak sih Mam, anginnya gede gitu Mam, tapi cuacanya terik gitu, tapi gak panas Mam, apa sih angeb gitu sih. Gak panas, nyelekit ke kulit gitu, gak Mam. Enak lah buat berjemur juga gitu, berjemur badan kita gitu ya Mam ya. Hari ini aku gak nyuci Mam, soalnya kan kemarin udah ya, yang pas videonya hilang gitu. Aku take video itu Mam pas kemarin itu, tapi videonya hilang gitu ya, tapi yaudahlah. Nah ini Hanan duduk di pos saat pumpnya. Aku sebenarnya gak enak sih Mam, cuma ya gimana ya Hanan yang ngajakin. Ini awannya bagus banget ya Mam ya, langitnya bagus gitu, aku suka. Oh iya Mam pada masak apa hari ini, aku nanti masak, itu Mam apa, ngkep ayam sih. Ini tuh abis ini Mam aku ngajak ke pasar Mam, tapi gak aku rekam ya, aku gak bawa handphone gitu. Perdana juga sih Hanan ke pasar Mam, agak bingung sih dia Mam. Keadaan di sana mungkin yang namanya perdana ya Mam ya. Nah ini aku pulang dari pasar, sebentar aja sih, gak lama. Ini tuh aku nyuci ayamnya pas Hanan udah bangun tidur Mam. Ini aku cuma beli ayam doang sih, ayam yang cuma dada sama sayap, eh kok dada apa, paha sama sayap doang sih. Itu pun berdua sama buat di rumah mamaku ya, gak banyak sih Mam, cuma buat ungkep ayam aja, buat stok gitu. Jadi kalau gak mau ribet tinggal goreng-goreng gitu aja sih Mam, sama nyambel, itu enak banget ya Mam ya. Ini tuh hari Jumat Mam, sama kayak video yang kemarin ya Mam, liat di hari yang sama gitu. Kalau disatuin, aku tak kepanjangan gitu Mam. Ini aku nyuci ayam, aku kalau nyuci ayam tuh ini banget Mam, apa lemak-lemaknya itu aku buang juga gitu. Aku gak suka soalnya Mam. Gimana ya, kayak agak geli aja gitu. Ini aku kalau ayam pasti aku rebus dulu sebentar ya Mam ya. Buat ngebuang itunya dulu sih, apa sih yang kan suka ada ya putih-putih gitu, buih-buihnya gitu. Nah itu aku buang dulu. Sebentar aja sih ini, ngerebusnya cuma beberapa menit aja. Ngebuang buihnya itu, abis itu udah dibuang terus diungkep biasa. Nah ini tuh aku juga beli bumbu jadinya sama bumbu apa sih yang giling gitu ya. Bumbu untuk ungkep ayam sama bumbu balado gitu. Aku kemarin kan suamiku belanja kentang ya, aku ada nitip kentang. Aku mau balado gitu. Sebenernya sih tadi aku mau beli ati ampela juga ya di tukang ayam itu. Cuma gak ada aku takut ini Mam apa, nyucinya aku gak bersih gitu. Takutnya gitu, akunya gak bisa nyucinya terus jadi gak enak gitu baunya. Jadi gak usah deh ntar cari pilihan lain, mau dicampur pake apa gitu. Nah ini aku kalo abis nyuci ayam gitu aku langsung cuci gitu mamsingnya gitu biar gak bau gitu ya. Kan gak enak kayak apa sih berminyak gitu. Apa ya bermi? Apa ya pokoknya ayam kan gitu ya Mam ya, daging ayam gitu. Aku cuci, nah ini puffnya tuh emang khusus untuk sing ya Mam ya, bukan untuk mandi gitu, bukan. Jadi ini aku langsung bersihin aja gitu biar gak bau juga gitu Mam. Nah ini aku sambil ngerebus ayamnya sebentar sih. Belum muncul ternyata. Nah ini aku nyiapin bumbunya dulu. Enak sih Mam ini murah. Ini tuh lima ribuan kalo gak salah. Aku soalnya belum bikin ini Mam, apa stok bumbu halus gitu soalnya masih mahal banget ya Mam ya. Ini mungkin turun gak sih Mam harganya gitu. Mungkin kayak dulu lagi gitu gak sih ya. Aku galau Mam. Sedih gitu ya Mam ya. Denger harga sembako, eh sembako apa, harga, ya harga-harga perdapuran kayak begini gitu. Aku jadi gak mood gitu Mam. Tapi ya mau gak mau ya kita butuh ya. Maka ini aku rencana sih pengen nyetok sayur lagi gitu, belanja ke pasar gitu kayaknya. Enak lah gitu belanja sedikit-sedikit aja gitu buat seminggu gitu Mam. Dulu-dulu sih aku belanjanya ini Mam, apa, online gitu sayurnya. Cuma gak tau lagi gak mood lagi Mam. Ngeliat harganya gitu. Nah ini aku cuma bumbuin ini Mam, apa, garam sama kaldu ya. Aku gak tau sih Mam ini tuh mesti ditambahin apa gak soal aku. Baru juga sih Mam pake bumbu giling kayak begini. Biasanya aku kan selalu bikin ya. Jadi aku tambahin aja deh. Terus ini aku tambahin daun salam sama daun jeruk. Udah dapet sih dari abangnya. Enak juga ya Mamnya ternyata kayak gini, praktis gitu. Gak repot-repot giling-giling gitu ya. Terus nyuci choppernya gitu. Gak riwuh gitu Mam. Makanya sih aku tadi udah ngomong sama suamiku. Pengen ntar kalo weekend anterin ke pasar gitu. Nah ini aku ngungkap ayam udah kayak begini. Sebenernya sih aku kalo ngungkap ayam pake ayam yang lengkuas gitu Mam. Aku tuh baru inget ternyata aku tuh punya lengkuas Mam. Tapi gak aku pakein. Aduh lupa banget. Pas udah mateng ini baru inget kayaknya kemarin nitip lengkuas juga gitu. Ah ya sudah lah gitu. Ini aku ngungkap agak lama ya Mam ya. Tapi gak sampe hancur sih. Pokoknya sampe agak lembut aja gitu. Soalnya aku kan juga udah mulai ngebelajarin hanan makan ayam ya Mam ya. Biar gak terlalu keras gitu. Agak lembut lah gitu. Nah ini aku sekalian mau masak nasi ya. Ternyata nasiku habis. Kayaknya semalam papanya hanan bikinnya agak dikit. Jadi gak cukup buat makan malam. Biasanya bikin tuh cukup untuk seharian gitu. Ampe makan malam gitu Mam. Oh iya Mam cuaca di rumah kalian gimana sih? Jadi aku lagi gak menentu banget nih. Bener-bener ini deh. Ngagetin cuacanya. Nanti sore tuh papanya hanan ngajakin aku sama hanan ke ini Mam apa. Latihan untuk lomba gitu. Kemarin sih kemarin latihan basket ya Mam ya. Terus hari ini tuh Deja Kina latihan futsal. Ada sih deket rumah juga gitu. Daerah kantor juga gitu. Di harapan indah gitu Mam. Deket sih dari rumah. Nah ini aku kebiasaan kayak gini Mam. Kalau misalkan lagi masak tuh. Eh ini tuh udah selesai ya. Kayaknya sih udah selesai apa belum ya. Aku lupa deh. Pokoknya aku tuh kebiasaan. Pokoknya lagi masak gini tuh aku langsung lap-lapin juga gitu. Jadi selesai masak tuh rapi gitu Mam. Cucian piring juga udah gak ada gitu. Paling ya cucian piringnya ini. Teflon ini yang dipake ini. Seolah ini kan ayamnya nunggu dingin dulu. Baru dipindahin ke food container ya Mam ya. Nah ini tuh jam berapa jam 4 gitu. Masih silo banget sih Mam. Hari ini panas banget ya Mam ya. Tapi malamnya tuh hujan tau Mam. Ini tuh aku langsung mandiin Hanan. Soalnya papahnya nyampe tuh kita langsung berangkat gitu. Latihan tuh jam setengah 6 sebenernya Mam. Cuma ini agak telat dikit gak apa-apalah. Nah ini di harapan indah juga sih. Deket rumah sakit ini. Apa nih namanya waktu itu yang Hanan. Apa ya aku lupa. Oh Eka Hospital. Deket situ. Nah ini. Disini latihannya gitu. Hanan tuh ini Mama apa sih pengen ikut masuk ke dalam lapangannya gitu. Aku takut kegebok aja dia sama bolanya. Mungkin ini antusias ya Mam yang biasa dia main bola cuma berdua sama papahnya. Ini di lapangan gini. Nah dia bingung kali kan pengen ikutan gitu. Jadi aku kejar-kejaran sama Hanan buat nahan dia. Dia pengen banget masuk kayak gitu. Nah ini banyak temen-temen kantor. Belum kok satu kantor sama papahnya Hanan Mam sebelum menikah tuh. Ya ada beberapa yang gak aku kenal lah. Kalau anak baru ya aku gak kenal Mam. Nah Tuhan pengen masuk terus Mam. Abis ini tuh aku tuh ngajak ke ini nih seberang tempat latihannya nih. Itu kan sebelah kanan itu seberang ada ini Mam. Apa sih kayak kebun jagung gitu. Aku mau beli jagung bakar gitu Mam. Ini disini anginnya lumayan gede Mam. Soalnya gak lama dari sini hujan sih. Tapi untungnya pas kita udah pulang sih gitu. Jadi aku makan jagungnya di... Kalau aku sih di mobil. Kalau papanya Hanan di rumah sih. Di jalan pulang. Hanan juga makan enak Mam. Makan jagung bakar tuh enak banget sih aku suka ya. Tapi gak enaknya tuh ini Mam pada nyilip di gigi gitu. Mam pada nyilip gak sih di gigi? Jorok banget ya. Tapi emangnya pada nyilip gitu di gigi. Tapi itu enak banget ya Mam ya. Nah ini udah selesai latihannya. Kita beli jagung bakar sih. Di bawa pulang gak makan disini. Aku cuma pengen liat dalemnya aja sih. Yang udah pernah kesini tuh papanya Hanan. Makan-makan sama orang-orang kantornya gitu. Terus ngasih tau aku. Ada nih tempat gitu. Bagus. Ini tuh bener-bener kebun jagung Mam. Sebelah kanan tuh kebun jagung semua gitu. Sebenernya enak ya tempatnya. Cuma aku buru-buru aku gak makan disini. Soalnya anginnya udah gede banget. Aku udah feeling kayaknya bakal mau hujan gitu. Jadi udah bungkus aja gitu. Anginnya gede juga gitu. Dan ternyata bener di jalan tuh hujan durus banget Mam. Ini sampe malem ini aku voice over juga ini sih masih grimis di luar gitu. Nah itu kebun jagung. Bener-bener kebun jagung ya Mam ya. Tuh. Tapi kalo weekend ini rame banget Mam. Makanya aku menghindari weekend kesini. Makanya ini tentunya hari Jumat ya. Aku nyobain lah. Mumpung pas masih deket juga kan diseberang. Yaudah yuk gitu. Nah ini Anan tuh pengen. Kayaknya dia tuh ngeliatin temen nih tuh. Mam itu ada anak-anak kecil gitu. Cuma dia masih. Ya masih belum. Bisa bersosialisasi kali ya. Jadi yaudahlah gak apa-apa. Dia ngeliatin aja. Dia masih bingung banget disini. Nah itu dia pengen main sebenernya. Cuma gak kenal kali ya. Malu gitu. Tunggorokan aku agak ini Mam apa. Lagi agak gatel gitu. Aku lagi bingung nih. Lagi mikirin. Aku hari ini abis makan apa. Atau minum apa nih. Ada yang gak cocok biasanya sih Mam. Aku gampang gitu Mam. Gampang apa. Kalau ada yang gak cocok langsung gatel gini. Gatel perih gini kayak radang gitu ya Mam ya. Harus baik minum air putih. Jangan sampe. Ini deh flu atau batuk gitu. Aduh. Repot masalahnya. Ada Hanan takut ketularan Mam. Nah ini aku lagi nungguin jagungnya tuh. Anginnya gede banget kan Mam. Nah ini di jalan pulang Mam. Di jalan pulang tuh hujannya deres banget. Oke deh Mam. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah selalu nonton ya Mam ya. Tulis di kolom komen ya. Kalau aku masih banyak kekurangan. Tolong dikasih masukan ya Mam ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.